Sebuah trailer yang mogok di tengah perlintasan rel, meledak, usai ditabrak oleh kereta api di Semarang, Jawa Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini karena sopir dan kenet truk sempatur meminta bantuan petugas untuk menghentikan laju kereta. Video amatir merekam detik-detik kereta api berantas menabrak truk trailer di persepangan Madukoro, Semarang Barat, Jawa Tengah, selasa malam. Insiden bermula saat truk yang sedang kosong muatan mogok di tengah rel. Sopir dan kenet truk kemudian keluar dan meminta bantuan petugas penjaga perlintasan untuk menghentikan laju kereta. Namun upaya ini tidak membuahkan hasil. Meski sudah memelankan laju kereta, namun truk tetap tertabrak hingga terseret sejauh 50 meter dan meledak setelah terkena jembatan besi. Jadi tadi truk ini tiba-tiba mogok di atas rel kereta api, kemudian driver dan sopir dan kenetnya sudah berutaya meminta tolong ke petugas palang kereta yang ada di sini. Namun tidak sempat karena keretanya sudah keburu mendekat sehingga terjadi kecelakaan ini. Kerasnya benturan yang memicu kebaran api membuat para penumpang kereta api bergas turun menyelamatkan diri. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun seorang penumpang kereta api terluka saat menyelamatkan diri keluar dari gerbong kereta. Hingga pukul 9 malam petugas gabungan dari Pemadam Kebakaran dan PT KAI masih berupaya memindahkan truk tronton yang melintang di tengah rel. Sedangkan kereta api berantas telah dievakuasi dari lokasi kecelakaan. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang, Jawa Tengah.